Halo teman-teman, selanjutnya di video kali ini kita bakalan bikin yang namanya selection control ya. Jadi kita copy dulu ini, kita bikin lagi, kita pastikan di sini, kita ganti namanya selection control. Oke, selection control ini itu contohnya ini ya, ada yang namanya checkbox, nanti ada yang meradio button, nanti ada yang namanya switch, jadi nanti untuk checkbox ini kita bisa milih lebih dari satu multiple pilihan, kalau color audio button ini bisa digunakan untuk satu atau dua pilihan saja, cukup antara yes or no, dan switch ini kita bisa lakukan untuk on dan off, contoh penggunanya di sini ya, di sini ada pengguna untuk android dan ios, nah di sini karena berbeda tampilan untuk ds ya, dia lebih besar seperti ini, dan buffernya seperti ini ya, dijelaskan untuk si checkbox itu bisa memilih lebih dari satu, satu, dia bakal memilih gitu, dan ini kalau dipilih satu, kalau misalkan ada yang banyak, ada di bagian atas juga sebagai parentnya, dan di sini ada borpas statenya, tapi kita gak bakal bikin semuanya, teman-teman bisa tambahkan statenya ini nanti, pasukan selected, disable, hover, selected focus, press selected, kita cuma bikin nanti yang selected sama yang enable unselect, atau tambah lagi cukup dua, ini nanti dua yang state untuk checkbox, radio button, dan si switch, dan ini teman-teman bisa baca nanti untuk penggunanya, oke kita bikin aja dulu di sini ya, kita bikin frame, oke framenya kita kasih 24x24, oke di sini kita bikin namanya checkbox, oke di dalam ini, ini kita hilangkan, oke di dalam ini kita kasih yang namanya rectangle, itu kita bikin 18x18, kita taruh di tengah seperti ini ya, kita taruh seperti ini di tengah, dan selanjutnya kalau teman-teman cek itu ada yang checkbox tadi ya, checkbox itu ada yang, bentar, ada yang full di sini ada tanda checklistnya ada yang gak aktifnya, jadi kita bikin yang warna fullnya dulu, ini kita kasih 4, oke, itu warnanya itu yang aktif, itu menggunakan primary color, dan kita tambahkan icon check teman-teman, klik aja pen tool ya, kita tahan save di sini, kita klik di sini, kita klik di sini, oke di sini kita kasih 2, oke dan ini kita kasih itu harusnya ada rounded ya, round ini, jadi seperti ini ya, oke ini kita geser ke tengah seperti ini, oke ini kita bisa kecilin lagi sedikit, oke ini kita kecilin lagi sedikit, oke ini kita taruh segini, kita geser segini sedikit, oke kira-kira ini untuk tampilan checkboxnya ya, dan ini warnanya ini kita bisa kasih warna putih, white, oke jadi ini yang aktif ya, dan ini coba kita, oke, coba kita subscribe, hmm, kita subscribe gak ya, coba kita cek dulu, oke, exclude, hmm, intersect, gak, hmm, ini, kita subscribe gak ya, atau kita grouping aja, oke, oke, mungkin kita subscribe aja, dan ini kita kasih warnanya putih ya, fillnya, oke jadi kelihatan ada tanda checklist nyentik ini di dalam, dan selanjutnya, hmm, kita duplikat lagi ya, ini kita kasih cek, kita duplikat lagi, ini kita duplikat, kita dekatin ke sini, selanjutnya ini, kita hilangkan fillnya, kita tambahkan stroke, hmm, karena ada di subtract tadi ya, harusnya kita copy dulu, hmm, kita kembalikan, kasih stroke aja, oke, ini kita kasih dua, oke, dan ini kita kasih warnanya itu, seperti ini ya, jadi kita punya dua, dan di sini, kita bisa kasih, check box ya, nah bukan check box, kita kasih, kita create multiple component, sorry, create component set, nah jadi dia udah bergabung di sini, dan untuk ini, si ini, kita bisa, hilangkan dulu fillnya, di fillnya kita kasih di sini, oke, dan untuk ini, kita kasih property nya itu, true, true, karena kita bikin boolean nanti ya, ini kita kasih false, false, jadi kalau teman-teman cek di sini, ada yang namanya, seleksi kontrolnya, ini kalau kita cek di sini ya, dia on off, jadi kita bisa bikin seperti ini, kalau dia mati, dia bakalan, off, kalau dia aktif di sini, kita bisa cek, jadi itu fungsi true dan close, bakalan munculin si toggle ini, kita bisa bikin, di sini namanya, state, state, oke, state checkbox nya, udah ada dua, lanjutnya kita bikin di sini, yang namanya radio button, radio button ini cukup mudah ya, sama kita kasih, F juga, ini tadi, 24 ya, 24, kita kasih radio button, radio, button, ini harus 24 ya, oke 24, ini kita hilangkan, selanjutnya kita kasih, lingkaran di tengah, sekitar, ikutin ini ya, berapa tadi, 18, 18, oke, kita pastikan di dalam ini, di tengah ya, di tengah, di tengah seperti ini, oke, ini sudah pasti di tengah ya, nah, ke kanan, tas bawahnya 3, kita cek lagi, ada yang on, sama yang off, oke, ini kita duplikat aja, kita duplikat, di sini, yang on itu, nanti ada stroke nya, ada stroke nya 2, oke, kita duplikat ini, kita kecilin, tahan shift, oke, kita taruh di sini, kita kasih fill, dan fill nya ini, kita kasih ukurannya 8, di dalamnya, oke, yang ini, kita seleksi, klik yang seleksi, yang color di sini ya, kita kasih primary, ini kita kasih, primary juga, oke, jadi aktif seperti ini ya, aktif seperti ini, dan selanjutnya ini, kita tinggal kasih, stroke nya, ini, 2, dan warnanya, sesuai dengan ini ya, itu, itu black 40, black 40, oke, ini kita bisa subscribe lagi, jadi gabung dia ya, jadi gabung seperti ini, kita kasih radio, 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 ini, kita kasih radio juga, radio, oke, selanjutnya, kedua ini, kita create, component set, oke, jadinya seperti ini, kita kasih, fill lagi, dan, sama seperti sebelumnya, ini kita kasih yang, true, ini kita kasih false, false, oke, dan disini, kita klik radio button nya, kita ganti, ini namanya, state, state, ops, state, oke, sebenarnya ini juga, kita bisa, create multiple, atau kita seleksi, harusnya bisa ya, oh, gak bisa, karena udah jadi komponen ya, oke, misalnya saya menggabungin tadi, tapi gak usah ini, satu-satu aja dipisah, selanjutnya, itu ada namanya, switch, jadi kita, butuh hal yang sama juga, kita kasih frame, disini, 24, kita kasih namanya, switch, switch, disini, oke, disini kita lebihkan ya, 32, karena lebih besar ya, switch nya ini, dan ini kita, bisa coba, ini sekitar berapa ya, tadi, 14 ya, kita kasih lengkaran 18 disini, 18, oke, 18 disini, selanjutnya, ada, namanya disini ya, untuk, si, on off nya nanti, disini kita tambah lagi, 42, kita taruh disini, oke, kita cek lagi, ini yang off, eh, yang on, sorry, yang on, kita tambahkan, disini kita tambahkan, retangle ya, retangle segini, itu, 18, ini, tar, 12, oke, ini, kita, kasih warnanya, 10 aja, ini kita taruh di atas, oke, ini kita kasih 100, oke, dan ini, kita bisa kasih efek ya, efek seperti ini, dan, kita kasih warnanya, itu, warna, biru ini, kita kasih, itu sekitar, opacity nya 20 cukup, oke, jadinya seperti ini, dan, ini gak usah, kasih, sekitar, atau black aja ya, kita kasih yang warna black, oh, sorry, harusnya, shadow nya disini, black ini, kita kasih 20, atau 25, y nya itu, 5, oke, dan ini, kita coba, substrat, substrat, gak bisa, intersect, oke, berarti gak bisa kita, flatten, oke, kita kasih flatten aja ya, dia jadikan satu gabung faktor juga, jadi, kita flatten aja, ini, masih bisa kita geser, harusnya, oke, ini kita geser segini, kita geser di tengah, kita geser di tengah, oke, seperti ini, switch, dan selanjutnya, yang switch nya ini, ada dua ya, kita duplikat ini, switch itu berarti on off, nanti kita gunakan ya, kita geser ini, off, oke, harusnya ini bisa digeser, ini bisa digeser ke sini ya, oke, ini, oke, seperti ini, dan selanjutnya itu, warnanya ini putih ya, warna white, white, yang warna ini, itu warnanya sedikit grey, karena ini itu sedikit lebih grey, black 20, oke, oke, white, oke, jadi seperti ini ya, yang kita bisa kasih stroke, enggak, oke, selanjutnya ini, kita, create component set, dan, ini, kita hilangin, background nya, kita hilangin background nya, dan ini kita kasih, fill, oke, ini kita kasih, true, ini kita kasih, false, oke, switch, kita udah punya, 3 selection control, jadi kalau teman-teman cek di sini, ada yang checkbox, ada yang radio button, ada yang switch, oke, di sini kalau kita cek ya, seperti ini, dan ini kita bisa ubah juga, di sini, state, oke, ini kalau kita cek-uncek ya, jadi udah on off seperti ini, otomatis, ini juga, oke, ini juga, jadi udah bisa on off nya, jadi kita enggak perlu desain dari awal, satu per satu lagi ya, jadi seperti ini, bikin selection control, problem.